Di sini kita punya soal, yaitu pabrik memiliki rumus menghitung biaya untuk menghilangkan limbah. Nah, di sini banyaknya biaya dilambangkan dengan B, dan banyaknya limbah dilambangkan dengan P. Maka, di sini kita punya fungsi, yaitu biaya untuk menghilangkan limbah adalah B, P, 4.320.000, P, kita bagi dengan 232 ditambah dengan 30P. Nah, kemudian kita harus menghitung biaya untuk menghilangkan limbah sebanyak mungkin. Jadi di sini maksudnya adalah limbahnya adalah tak hingga. Maka di sini kita gunakan rumus dari limit. Jadi di sini kita punya, yaitu limit, kemudian limbahnya tadi dilambangkan dengan P. Jadi P mendekati tak hingga, karena di sini limbahnya sebanyak tak hingga. Kemudian fungsinya adalah 4.320.000, kita kalikan dengan P, lalu kita bagi dengan 232 ditambah dengan 30P. Nah, di sini kita punya limit mendekati tak hingga. Maka untuk mengerjakannya adalah, kita lihat dari penyebutnya. Di sini kita cari penyebut yang memiliki koefisien yang memiliki pangkat paling besar. Di sini kita lihat, kita punya 232 dan 30P. Di sini koefisien P yang paling besar pangkatnya adalah P pangkat 1 yang ada di sini. Jadi kita bagi dengan P. Maka soalnya di sini semuanya kita bagi dengan P. Jadi kita punya limit, kemudian P mendekati tak hingga, lalu 4.320.000, dikalikan P, lalu kita bagi dengan P, lalu kita bagi dengan 232, dibagi dengan P, ditambah dengan 30P per P. Nah, ini bisa kita cari. Ini juga, maka kita lihat di sini, nilainya adalah limit, kemudian P mendekati tak hingga, lalu di sini 4.320.000, lalu kita bagi dengan 232, lalu di sini kita bagi dengan P, ditambah dengan 30. Kemudian kita masukkan nilai dari P-nya adalah tak hingga, jadi di sini kita punya 4.320.000, lalu kita bagi dengan 232, dibagi dengan tak hingga, lalu kita jumlahkan dengan 30. Nah, di sini kita punya bilangan dibagi dengan tak hingga, maka bilangan dibagi dengan tak hingga nilainya adalah 0, jadi kita punya 4.320.000, lalu kita bagi dengan 30, maka di sini nilainya adalah 144.000, dan jangan lupa satuannya adalah rupiah. Sekian, dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.